Halo semua, kembali bersama saya, Kendil. Aquarium saya ini udah 2 bulan lebih gak dikuras. Emang dasarnya malesan sih, tapi masih bening aja kan? Dan ikannya masih sehat semua. Padahal cuma pake top filter aja nih. Top filter termasuk jenis filter yang paling murah ya di pasaran. Di online shop, harga box kosong rata-rata di bawah Rp50.000. Ada beberapa ukuran. Nah, tapi sebenarnya rahasianya ada di isinya. Yuk kita bongkar. Di dalam box ini, saya isi dengan 3 lapisannya. Yang paling bawah ada biofoam. Jadi selain buat menyaring partikel kasar, tujuan utamanya sebenarnya untuk tempat tinggal bakteri. Sebagai filter biologis. Kalau dilihat, dia beronggah dan tidak terlalu rapat. Tidak seperti busa putih. Lapisan ini tidak boleh sering diganti ya. Gantinya kalau sudah mampet aja atau kalau kotor banget. Untuk lapisan kedua, ini namanya biobol. Fungsinya sama seperti lapisan pertama, yaitu untuk tempat tinggal bakteri. Atau sebagai filter biologis. Dari sini sudah kelihatan ya, kalau intinya memang saya mengandalkan filter biologis. Biarlah alam yang bekerja, kita santai aja. Mungkin 1-2 minggu pertama enggak bisa langsung kelihatan jernih si airnya. Itu wajar, karena bakterinya juga butuh proses untuk berkembang. Apalagi kalau aquariumnya baru. Lapisan yang paling atas, barulah busa putih. Fungsinya sebagai filter mekanik, sekaligus mencegah filter biologis tidak kotor. Lapisan inilah yang harus sering diganti. Satu atau dua minggu sekalilah kalau saya. Jadi selain lapisan yang paling atas ini, tidak boleh sering diganti atau malah dicuci ya. Udah biarin aja, jangan ganggu kedamaian bakterinya. Kalau diganti, ya sama aja kita membuang bakteri dan mulai lagi dari nol. Karena bakteri juga butuh proses untuk berkembang. Terus ini buat selangnya ya. Saya bikin sendiri pakai pipa, terus dilubangin yang banyak. Maksudnya biar lebih merata aja keluaran airnya. Biar lebih efektif. Soalnya kalau cuma pakai selang biasa, lapisan atasnya cepat kotor dan cuma di satu titik aja kotornya. Nah, tujuannya dilubang-lubangin biar gini. Lebih merata. Pompanya saya pakai ini, Yamano SP1600. Tapi menurut saya ini terlalu kenceng ya. Jadinya bok filternya saya akalin. Ditambahin lupang outputnya buat ngimbangin debit airnya. Ini saya tambahin internal filter sebenarnya nggak perlu ya. Cuman karena udangnya beranak dan takut bayinya kesedot, jadi saya pasangin aja. Sebelumnya saya nggak pakai ini dan jernih aja nggak ada bedanya. Jadi kesimpulannya, menurut saya keunggulannya yang pertama adalah murah. Lalu sirkulasi airnya bagus. Karena airnya disedot dan dikeluarkan di sisi yang berlawanan. Kemudian karena airnya jatuh dari atas, jadi sirkulasi udaranya bagus. Tidak butuh aerator, ikan dan udang sehat. Lalu perawatannya juga sangat mudah. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah sistem ini menghasilkan arus ya. Ada beberapa jenis ikan yang tidak suka air yang berarus, alias lebih suka air yang tenang. Kemudian bayi ikan atau ikan kecil bisa terhisap, tapi bisa diakalin sih dengan ditambahin internal filter. Terus karena letak filter ini di atas, jadi tidak bisa menggunakan lampu atas. Harus model yang lampu celup atau yang tempel. Dan yang terakhir, perlu waktu untuk bekerja secara optimal. Mungkin 1-2 minggu, sesuai dengan waktu pertumbuhan bakteri. Oke, sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Ciao!